Buntut aksi demo puluhan mahasiswa saat pelatikan 55 anggota DPR Dekalsel beberapa hari lalu berbuah kado manis. Semua anggota legislatif dihadiahi korek kuping serta obat puyar masuk angin, agar wakil rakyat dalam bekerja tidak masuk angin dan bisa mendengar aspirasi masyarakat. Rapat Paripurna Perdana Anggota Dewan DPR Dekalsel Periode 2019-2024 Kamis Pagi diwarnai pembagian obat puyar masuk angin dan korek kuping oleh anggota Dewan Rosehan NB hadiah kiriman dari mahasiswa saat berunjuk rasa pada pelatikan kemarin. Tiga obat puyar diminum ketua dan wakil ketua sementara, Supian Haka dan Muhammad Syaripudin serta Rosehan sendiri dihadapan tamu undangan yang berhadir di rumah banjar. Sementara satu paket korek kuping dibagikan satu per satu kepada semua wakil rakyat. Melalui hadiah ini, mahasiswa berharap wakil rakyat siap dan siaga menerima, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili dan tidak masuk angin dalam menjalankan amanahnya. Pembang itu kan filosofinya supaya harum, supaya anggota Dewan ini menjadi tauladan bagi kita sekalian. Makanya kemarin saya taruh di kubur air saya. Yang kedua tadi obat apa itu namanya? Atau angin. Atau angin. Katanya supaya pada saat mengambil keputusan anggota Dewan jangan sampai masuk angin. Nah yang ketiga tentang korek kuping, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan selama lima tahun, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kita semuanya, jadi kupingnya bisa mendengar. Pengamat politik Samahuddin Muharam yang turut menyaksikan fenomena pemberian hadiah itu mengatakan, hal ini sebagai peringatan bagi wakil rakyat. Ia menyarankan, anggota legislatif harus membuktikan kinerja bisa transparan, akuntabilitas, dan membuat regulasi untuk kepentingan masyarakat. Ngorek kuping, artinya bahwa anggota DPRD yang baru nanti harus nantiasa mendengarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Atau kata intinya itu adalah mendengarkan aspirasi-aspirasi. Anggota DPRD juga dengan menerima kiriman dari masyarakat terkait dengan obat olah angin itu, artinya bahwa memang filosofinya anggota DPRD tidak boleh memasukkan angin. Dia harus lurus, bergerak, untuk kemudian bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu yang paling penting. Meski baru beberapa hari dilantik, dalam rapat paripurna perdana ini sudah ditemukan wakil rakyat malas. Dari 55 anggota DPRD hanya dihadiri 42 orang, sementara 13 lainnya bolos. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.